Aku sampai dengar, liatin aja, terus saya suka ngomong pada diri saya sendiri, kasihan deh PDI Perjuangan, dikungkung, ditelikung, tinggal sendirian gitu. Wah yang lain, apa namanya? Kimplos. Nah, tondo-tondo yang ada pada hari ini kan PDI Perjuangan kan gak mau bergabung dengan pemerintahan. Kelihatan dari statement, misalnya, ya ini sekarang kegelapan demokrasi, kemudian tidak ada pertemuan, ya paling tidak yang kita ketahui antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo, dengan Pak Jokowi, yang semuanya itu mengindikasikan bahwa memang PDI Perjuangan itu tidak mau bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Jadi sebetulnya sangat sederhana dan sangat logis bahwa kemudian PDI, bahwa kemudian Koalisi Indonesia Maju akan membuka diri dengan sesama anggota Koalisi Indonesia Maju, dan tidak bergabung dengan PDI Perjuangan. Halo sahabat isi, kali ini saya akan membagikan pernyataan menarik dari pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari saat tampil di dialog Primetime News Metro TV terbaru. M. Kodari pada kesempatan itu menanggapi curhatan Megawati soal PDI Perjuangan yang ditinggal sendirian oleh partai-partai lain yang berbondong-bondong bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Menurut Kodari, sebenarnya PDI Perjuangan bukan ditinggal sendirian, tapi PDI Perjuangan yang terlalu gengsi atau sombong dan tidak mau bergabung dengan KIM. Malahan, PDI Perjuangan yang ingin berseberangan. Seperti di Jakarta yang menunjukkan tanda-tanda akan mendukung Anies Baswedan. Padahal, PDI Perjuangan dan Anies Baswedan adalah lawan politik di Pilkada 2017. Tak perlu berlama-lama, yuk kita simpah bersama video berikut ini. Aku sampe denger, liatin aja. Terus saya suka ngomong pada diri saya sendiri. Kasian deh PDI Perjuangan. Ah, dikungkung, ditelikung, tinggal sendirian gitu. Wah yang lain, apa namanya? KIM Plus. Nek Kim Plus tuh plusnya apa yuk? Hah? Bang Ciko, Pumerga sekarang sampe curhat, ditinggal sendirian. Menurut PDI Perjuangan, ditinggal sendiriannya ini karena faktor apa? Sengaja atau tidak sengaja? Kami kan bisa menyentuhkan, karena kan yang meninggalkan kan bukan kami. Jadi yang paling tahu adalah partai-partai yang terkait dengan itu semua. Tapi pada prinsipnya gini, ini kan disampaikan konteks curhat berkait dengan beberapa kejadian gitu. Tapi kan tidak mayoritas, berbagai banyak daerah, kabupaten kota khususnya. Kami masih doa banyak kerjasama dan tempat-tempat yang lain, tempat-tempat yang lain juga. Banyak juga yang kadang-kadangnya mendaftar di KPC maupun di KPC kami. Jadi ini sebenarnya bersalah keseluruhan, tidak perlu menjadi masalah. Tapi harapan kami tentu, partai-partai politik yang berada di negeri di KPC ini, menjaga-mendaftarensinya, menjaga keputusan-keputusan yang terkait dengan kepentingan pelakian. Kalau kita bicara soal kesabar tentunya, kita bicara soal bagaimana mendapatkan tokoh atau calon kepala daerah dan calon kepala daerah yang terbaik, dan kemudian sama-sama untuk mengusung tanpa terlalu pusing dengan politik atau koalisi-koalisi yang sifatnya tidak. Utamanya bukan terkait dengan masalah yang gimana-menganggap itu di gelar. Jadi harapan kami, kita fokus untuk itu. Bagi kita diperjualan juga sebenarnya, tidak ada masalah. Bukan untuk pertama kalinya karena tidak berada dalam lingkaran kekuasaan atau lingkaran yang lebih banyak. Tetapi justru, bagi kami yang utamanya koalisi bersama rakyat, itu lebih penting. Dan ini terjadi ketika pemerintahan para SP ini sama. Kami berhasil membuktikannya dengan kemenangan-kemenangan yang diperkodak-kodak-kodak-kodak-kodak-kodak-kodak-kodak. Mas Kodari, menurut Anda PDIP ini sengaja ditinggalkan atau PDIP justru yang menutup diri, makanya ditinggalkan? Ya, terima kasih. Kayaknya Silvia bisa memberikan komentar panjang lebar, gantian saya yang jadi host. Jadi persoalan ini kan bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, PDI Perjuangan merasa ditinggal, tapi bisa juga PDI-nya yang nggak mau gabung kan. Kalau kita lihat pilkada kali ini, ya Bang Nurdin ya, ini kan ada sebuah tema besar atau judul besar yang namanya Koalisi Indonesia Maju Plus. Begitu, jadi Koalisi Indonesia Maju Plus ini dugaan saya selain berbicara di pilkada juga akan berbicara mengenai pemerintahan ke depan. Nah, tondo-tondo yang ada pada hari ini kan PDI Perjuangan kan nggak mau bergabung dengan pemerintahan. Kelihatan dari statement, misalnya ya ini sekarang kegelapan demokrasi, kemudian tidak ada pertemuan. Ya, paling tidak yang kita ketahui antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo, dengan Pak Jokowi. Jadi, yang semuanya itu mengindikasikan bahwa memang PDI Perjuangan itu tidak mau bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Jadi, sebetulnya sangat sederhana dan sangat logis bahwa kemudian Koalisi Indonesia Maju akan membuka diri dengan sesama anggota Koalisi Indonesia Maju. Begitu loh, dan tidak bergabung dengan PDI Perjuangan. Nah, saya kira salah satu contoh misalnya seperti di Sumatera Utara bagaimana Koalisi Indonesia Maju membangun sebuah koalisi besar dan PDI Perjuangan tidak mau bergabung dengan koalisi itu dan memilih mengajukan calon yang lain yaitu Edi Rahmayadi yang notabene sebetulnya pada pemilu sebelumnya adalah kandidat yang tidak didukung oleh PDI Perjuangan. Contoh yang kedua, per hari ini kita mendengar bagaimana PDI Perjuangan tidak mewacanakan tiduran kamil juga seperti Koalisi Indonesia Maju tetapi mewacanakan nama yang lagi-lagi 5 tahun yang lalu atau 2017, mohon maaf, itu justru menjadi lawan PDI Perjuangan yaitu Anies Baswedan. Yang notabene kalau saya sendiri sih tidak pernah terbayangkan juga bahwa PDI Perjuangan bisa akan mendukung Anies Baswedan. Tetapi pada hari ini ya kita lihat bahwa PDI Perjuangan mewacanakan mendukung Anies Baswedan. Ada pujian dari Pak Hasto, Mas Anies juga mengatakan I feel you Mas Hasto dan seterusnya yang notabene ya saling mengirim pesan bahwa PDI Perjuangan itu mau bergabung dengan Anies Baswedan. Jadi singkatnya kalau tadi ada judul ditinggal tapi bisa juga sebetulnya judulnya diganti dengan tidak mau bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Coba saya tanya dulu ke Bang Nurdin ya, selama ini PDI Perjuangan diajak tidak sih dalam koalisi di beberapa tempat? Kita lihat di Banten contohnya, sebetulnya kan Golkar ini bisa dibilang hampir jadi ya dengan PDI Perjuangan. Tapi sekarang malahan tidak jelas gimana kabarnya, itu karena faktor PDI Perjuangan yang tidak mau diajak bergabung atau memang Golkar yang sudah ancang-ancang ingin meninggalkan Bang Nurdin? Jadi judulnya itu memang kurang tepat ya, jadi ini sekarang tidak ada istilah ditinggal dan meninggalkan. Kenapa? Kita lihat kemampuan undang-undang, demokrasi bangsa ini dibangun di atas multipartai. Ada aturan yang membatasi seseorang bisa maju, di lain sisi aturan itu juga memungkinkan, dan membuka ruang menghendaki orang untuk berkoalisi. Nah, di ketika kita harus berkoalisi, karena semenurut undang-undang 20% tidak cukup dari jumlah kursi di semua tingkatan, ya untuk pilkada dan pilgub, maka tidak ada pilihan kecuali melakukan komunikasi politik untuk mencukupkan daripada kursi. Nah, oleh karena itu, sekarang ini komunikasi politik di semua daerah itu berjalan dengan sangat dinamis. Jadi sekarang pilkada ini dan pilkub itu pilkada lebih dari kurang lebih 540 kabupaten kota, kemudian 38 gubernur itu tidak mudah untuk menyatukan semua partai dalam satu kualisi besar. Itu bukan hal yang mudah, hal yang sangat sulit. Di beberapa daerah, PDP dengan Golgat juga ada. PDP dengan Koalisi Indonesia Maju juga ada. Hanya mungkin karena yang mencuat ini hanya Jakarta, DKI, Banten, Jawa Tengah, kemudian Sumatera Utara. Ini bukan mewakili daripada pergulatan politik seluruh Indonesia. Jadi, kalau Golgat tidak pernah merasa meninggalkan PDIP, Golgat partai terbuka. Sekarang pun PDIP di mana-mana kita selalu juga melakukan lalu-lalu politik untuk mengusung seseorang. Karena hampir semua partai tidak ada yang memiliki golden ticket. Hanya ada, mungkin tidak sampai 20 kabupaten kota partai itu memiliki golden ticket itu. Harus berkoalisi. Ini kehendak undang-undang. Jadi istilah ditinggal meninggalkan itu sebetulnya tidak berlaku ketika undang-undang membuka ruang karena memang multipartai, ada pembatasan. Kalau di suatu saat nanti kita ingin merubah sistem, dan kalau saya, pendak pribadi, Pak Kudari, harusnya sistem kita merubah. Tidak usah kita ada 20 persen, tidak usah kita parlementer setahun dan sebagainya. Berikanlah rakyat untuk menentukan nasib bangsa ini sebagai yang bernaulat. Tidak usah ada presiden, tresor, dan sebagainya. Nah, sehingga cukup kita membatasi bahwa yang berhak maju adalah calon dari partai yang memiliki suara di DPRL misalnya. Sehingga ruang-ruang untuk kita berkoalisi itu tidak akan terkesan nanti ini ditinggal, ini dirangkul, ini dibegal, dan sebagainya. Nah, kalau golkan, insya Allah tidak akan menghubungi. Usul ini mohon didorong di pemerintahan selanjutnya ya, Bang Nurdin Yat. Nah, gimana menurut kalian? Apa setuju dengan pendapat M. Kodari? Yuk komen di kolom komentar. Sampai jumpa. Sampai jumpa.